Halo, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan perjalanan untuk pertama kalinya ke negeri Gajah Putih, Thailand. Dan kita akan terbang dari Jakarta di Bandara Sukarno-Kata. Kita di Semarang dan kita ke Jakartanya menggunakan kereta di Tawang. Nanti kita naik Argo Merbabu jam 5.50 dan jadwal tiba di Gambir 11.40. Jadi kita menggunakan kereta karena untuk menghemat ongkos. Kita ada di kereta S24. Saya sama istri saya yang lagi pegang kamera. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Kita masukin bareng-bareng ke dalam kereta ini. Terima kasih telah menonton. Kita udah di dalam kereta. Dan untuk semakin menghemat ongkosnya, kita bawa bekal dan makan di dalam kereta. Nanti kira-kira jam 11.40. Tapi saya mau cerita begini. Kita kan tidak bawa kendaraannya dan tidak parkir menginap di Tawang. Alasannya kenapa? Karena kalau kita 5-6 hari cukup mahal untuk mobil. Jadi kita naik GrabGard. Cuma kemarin kita cek pada saat sore hari itu harganya kita tinggal di tembalan. Itu sekitar Rp70.000. Ternyata kalau kemudian kita pesennya sebelum jam 5, tadi kita pesen setengah 5, itu kita kena tarifnya itu 111 atau 116.000. Wow, lumayan ya. Terus tadi kita coba jam 5 ngecek gitu, hanya Rp65.000. Oke, budget sarapan kita pakai untuk GrabGard. Yes, kita udah sampai di Gambir Station, di stasiun Gambir. Setelah tadi tepat waktu ya, 11.40, kita dari Tawang kemudian sampai Gambir. Dan sekarang kita mau ke Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2F. Dan kita menggunakan GrabCard supaya lebih cepat dan kita punya banyak waktu di sana. Betul? Biar gak buru-buru. Biar gak buru-buru. Lumayan nongkosnya ya, 100, berapa tadi? 64. Oh, 162. Oke, kita lagi nunggu jemputan. Dan kita akan, oh gak miring ya, kita akan ke Vailan untuk pertama kalinya. Kamu excited gak? Kira-kira bisa gak ya? Bisa dong, bisa dong. Kalau gak kita nanya mbak Google. Kira-kira bisa bawa ke Jemputan. Jemputan Pembijakan. Pembijakan. Ya, Alhamdulillah sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta di depan terminal, ini di terminal 2 ya, untuk gate di F-1, jadi untuk penerbangan ke Bangkok. Kita nanti akan terbang di jam 16.40, menggunakan pesawat Air Asia, dan nanti dijadwalkan atas pribadi, Ron Longang, Langkok, Thailand, sekitar jam 8.15 menit, dan ini adalah perjalanan pertama kita untuk ke luar negeri, kita akan nikmati perjalanan lintas negara ini. Masih ada waktu 1 jam 40 menit yang kita akan menunggu pesawat yang akan membawa kita ke Thailand, dan tentengan orange ini yang kita bawa dari Semarang, ini adalah berbagai jajanan, minuman, dan makanan yang kita bawa, Supaya kita gak banyak jajan selama perjalanan, ya, karena kita, frankly, dengan budget yang terbatas, sehingga kemudian kita harus meminit, supaya kemudian tidak membengkak. Kau mendang-mending ya? Sama suami Kemana sih? Nanti di Thailand tujuannya dimana aja? Dari makanan tom yum, terus mango sticky rice, and then let's get Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memilih Asia, Indonesia Dan kita berharap bermain dengan cam kalian Akhirnya bisa sampai di Bangkok Ya Ini Penerbangan kita 25 lebih cepat 25 menit lebih cepat dari jadwal yang ditentukan Dan Sekarang kita mau ke bagian imigrasi Kita turun di Denuang Ini bandara yang lebih kecil daripada Suha Ya betul Yang besar-besar disana, yang kecil disini Karena kita juga pakai Resia Lalu bajet Udah bisa itunya? Kamu pakai apa? Pakai Roaming Berapa ini? Pakatannya Pakatannya itu 7 hari 180 ribu 180 ribu 7 hari? Oke 10 giga 10 giga 10 giga 10 giga Bisa di catering Oh Deposit Rp500.000. Ya, kita butuh data untuk kerja juga selama di Thailand. Aduh, salpok sama mbaknya. Habis ini kita mau kemana? Kita kinap di mana? Amber Inn ya? Permalamnya berapa? Permalamnya masih muka sih. Bintang 3 kayaknya. Iya, bintang 3. Di rupiah ini tuh harganya sekitar Rp300.000. Oh, iya. Kita nggak perlu nukar uang ya. Di sini ada exchange, penukaran uang, imigrasi ke kanan. Foreign passport. Yes, Alhamdulillah. Akhirnya udah sampai di Don Muang Airport. Ini airport yang kedua di Thailand. Di Bangkok ya. Karena yang pertama Suparnabumi atau apa itu. Ya kan? Dan itu konon yang paling besar. Ini yang lebih kecil gitu. Karena kita menggunakan pesawat yang lebih hemat di ongkos. Makanya kita tiba-tiba di Don Muang. Dan setelah ini kita akan menggunakan grab atau aksi ya? Grab car kayaknya. Mungkin. Jadi karena waktu kita, ini udah jam berapa? Jam 8 lebih 9 menit. Jam 8 lebih 9 menit. Kita harus cepat-cepat check-in di hotel supaya kita bisa istirahat. Karena kita dari pagi tadi naik kereta dari Semarang ke Jakarta, ke Gambir. Terus kita ke bandara, terus sampai di sini. Dan kita nanti akan ke hotel untuk istirahat dan makan. Nah, kita udah nyari referensi makanan-makanan halal. Dan katanya di deket hotel kita itu ada makanan halal. Nanti kita ke situ ya? Kita coba. Buat makan-makanan halal. Oke, let's go. Kita pesan taksi untuk ke hotel, istirahat. Dan katanya kan di Bangkok kan macet ya? Mungkin kita butuh waktu berapa lama nanti untuk menuju ke tempat pengendapan kita. Dan di belakang itu ada tulisan... Halo, selamat datang di Thailand. Oh, jadi tadi kita foto, terus kemudian kita translate. Artinya adalah, Halo, selamat datang di Thailand. Ya, kita barusan keluar dari Don Muang Airport. Dan kita menggunakan Grab. Kalau dari Don Muang sampai ke Amber Inn di Pratunam, itu sekitar berapa tadi? Kok 29? Maksudnya ininya, harganya? 248 atau 49 dolar atau sekitar 100... Eh, sorry. Bat. Atau sekitar 100... Berapa tadi ya? 40-an ya? 440-an ribu gitu. Dan kita bersama dengan Mr. Sitisak... Jadi, kebetulan Mr. Sitisak tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, hanya bahasa Thailand. Dan mari kita nikmati perjalanan. Kita ke Amber Inn. Ya, benar sih. Tidak beda jauh sama Jakarta. Yang membedakan hanya tulisan-tulisan. Sama bahasanya. Dan tadi penerbangan menggunakan Air Asia tadi penuh ya? Ya. Full. Dan tadi di akhir, sebelum kita turun pas landing itu, kita dinyanyikan. Sekarang, trennya begitu ya? Waging area. Tidak kebayang bisa sampai Bangkok. Hah? Cuman berdua. Cuman berdua. Tanpa tour... And travel. Tanpa agent tour. Dan kita... Nekat saja. Tapi kata-kata... Kata orang-orang sih gampang ya. Kalau di Thailand ya. Lancar, guys. Alhamdulillah nggak kena macet. Mungkin karena sekarang udah hampir jam... Ya, udah setengah sembilan ya. Jadi lancar. Kecepatannya juga... Lumayan ini. Terima kasih. komunikasi gitu yang? berapa harga saat haing? serok, seroknya seroknya tau eh udah maksimal, udah maksimal berapa harga saat haing? saat haing? cemil ya dia bingung tulisannya tempat apa yang? tanya-tanya, tempat apa pakai bahasa itu? tanya-tanya, tempat apa yang kita nganggap ya kan nantinya kita dengerin di google di 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 lepet anak yang ada di yang ada di yang ada di anak 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 lakas seurah lakas Gak ada Google aja, kan nanti diutlin Gak ada Bukan suaramu, tulisan Yeay, udah sampai Pratunam Ini Pratunam Raca Ya Jangan raca, jangan raca, ini gerasinya dari sini Raman-aman Jakarta masih Oh, ya kayak naik itu Ya kayak Jakarta ya Ih jalannya sempit Ini dua arah ini Really Gantian, gantian Jadi tempat sampai Thailand Langsung nyari Eh, cekin dulu ya Arunda Ini tuk-tuk, kan? Oh, tuk-tuk Eh, banyak tuk-tuk guys Di sini guys Kayak nganu gak sih Kalau di daerah kita Odong-odong gitu Di sini juga banyak money changer ya Oh ya Ini? Amber Inn Amber Inn Yes, Alhamdulillah Kita udah sampai di depan Hotel Amber Inn Tuh Jadi kita turun, diturun di depan gang tadi ya Iya Karena udah gak bisa masuk Penuh banget Ternyata Di sini ini Apa namanya hotelnya bener-bener Di tengah keramaian This is Amber Inn Jadi kita akan menginap Dua hari di sini Right Dua hari di sini Dan nanti kita Di sini kita nyari makan malam Untuk nyari tempat makan yang halal ya Kita cari Kita istirahat dulu Cekin dulu Alhamdulillah Akhirnya kita udah Sampai Di Di Amber Inn Bang Di sini ternyata gak banyak yang bisa bahasa Inggris ya Kita juga sih sebenarnya gak begitu lancar Jadi ya sesekali kita Kadang-kadang pake bahasa isyarat dan google Oke jadi Kita nginep di sini guys Amber Inn Dan di sini tuh Kalau kata pengelola hotelnya itu katanya 80% Ya 80% itu yang memenuhi Hotel ini Itu orang Indonesia Setiap hari Banyak banget yang itu Jadi Ini tuh di peratu 6 night market Jadi kemana-mana Deket ya PR kita adalah Kita akan nyari makan yang Apa namanya Halal Nah di situ tuh ada 7-eleven Mungkin kita perlu 7-eleven aja kali ya Nah mau gimana lagi Kita butuh makan juga Kita butuhkan Kita butuhkan Selamat menikmati